Hey, rekan-rekan Akademi, apa kabar? Usef Suhud dengan video baru. Apakah Anda pernah mengunjungi sebuah museum 3D? Berapa tahun terakhir di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, saya belum tahu. Di pulau lainnya, sudah ada atau belum. Kayak di Semarang, di Jakarta Kota, di beberapa, mungkin di Malang juga ada ya. Museum ini, kalau Anda lihat di, apa namanya, ini tuh semacam ini. Mereka menyebutnya museum 3D. Tiga dimensi ini seolah-olah, misalkan lagi jembatan, lagi mereka menyebrang jembatan. Dan ini biasanya si para penjaga museum itu ikut mengarahkan, mereka sangat menolong kita untuk menolong para pengunjung untuk mengarahkan gaya. Ini kayak misalkan lagi nanem, lagi apa itu, panen ya. Seperti ini, yaitu 3D. Nah, lalu saya cek di Google Scholar, museum 3D. Saya baca-baca sekilas museum 3D. ternyata ada beda konsep, ada beda pemahaman, beda ini ya. Kalau di kita, 3D itu kayak gambar-gambar yang dibuat seolah-olah hidup ya, memiliki unsur tiga dimensi. Tapi di sini, ini penelitian tentang 3D udah banyak, namun demikian, apa yang ditulis di para peneliti peneliti yang sebelumnya. Jadi, 3D di sini itu lebih kepada virtual. Jadi kayak, misalkan ada sebuah, ini face ya, atau ada sebuah bangunan yang udah runtuh. Lalu dibuat, menggunakan kayak hologram kayak gitu, tiga dimensi, jadi kita bisa melihat dari berbagai macam sudut. itu berupa maket ya. Maket, jadi kayak kalau lihat, kita maket sebuah gedung kan, kita bisa melihat ukuran mini ya, gedung yang akan, atau gedung yang sudah dibangun. Kita bisa melihat sekelilingnya. Nah ini, kalau itu kan berupa maket, kalau ini maket tapi, kayak bentuk laser gitu, sinar, sehingga membentuk, membentuk apa, museum, eh, membentuk sebuah gambar tertentu. Jadi nggak hanya bangunan, kadang-kadang juga berupa keramik kayak gitu ya, kerajinan, kayak keramik jaman bahula, atau senjata, atau apapun. Nah ini, kalau ini, menggunakan 3D printing, terus kemudian kita mencetak, mereka ini mencetak sesuatu, terus kemudian, menjadi bagian dari koleksi museum. Nah, itu yang membedakan antara 3D, dari penelitian-penelitian terdahulu, dengan museum 3D yang ada di kita. So, that's different. Nah, ada satu dua artikel, yang pernah saya baca, 3D yang dimaksud dengan di kita, itu lebih ke, image, ya, lebih ke museum, image museum, jadi image tourism. Jadi kayak, kayak pameran foto aja, sebetulnya itu. ya, cuman fotonya lebih spesifik. Well, karena melihat bahwa, ada potensi, penelitian, tentang museum 3D ini, masih sangat jarang, maka, 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 dengan itu, dari situ, saya membuat, saya mencoba, menyebarkan, questionnaire, ya, ini questionnaire-nya, diisi oleh 223 orang, mereka, mayoritas responden, pernah, dalam satu tahun terakhir, pernah mengunjungi, museum, sementara, yang pernah mengunjungi, museum 3D, ternyata, tidak lebih banyak. Sebelumnya, ya, mereka, mengunjungi museum, tapi untuk 3D, tidak lebih banyak, dibandingkan, yang belum pernah. So, ini jawaban kira-kira. Nah, sekarang saya akan, memulai, perjalanan saya, dalam hal mendeliti 3D. Ini akan saya, download dulu. 2020. Saya bikin dulu. Kalau sudah, saya buka Excel-nya. ini ada dua, yang satunya lagi, saya tutupkan. Dari yang dua ini, saya akan coba, saya, 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 saya akan coba, manipulate, dalam arti, copy, saya buka sheet baru. Sebelumnya, nanti saya akan transfer ke, ini, transfer ke, apa itu namanya, ke SPSS. Di sini, saya akan memulai, misalkan, sangat tidak setuju, ya, sangat tidak setuju. Saya akan, gini, sebentar. saya punya skala, dengan 6 poin, 1 sampai, 6. Satu itu, sangat tidak setuju. Nah, ini sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju, itu jadi angka 1, ya. lalu saya replace all. Total ada itu, terus kemudian, sangat, sangat, tapi ini tidak semua nih, ini belum nih. Eh, 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 sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Saya mundur. Ini sedikit tidak setuju, sedikit tidak setuju, bukan 1, tapi, 3 ya. 3. Terus kemudian, sangat tidak setuju, itu ada, 1. Kemudian, eh, sedikit setuju, itu ada, 4, maksud saya, replace with 4. Terus kemudian, sangat tidak setuju dulu. Tidak setuju itu, 2. Kemudian, sangat setuju. Saya mencari kata yang terpanjang dulu. Sangat setuju itu, 6. Oke. Kemudian, apakah ada lagi yang lain? Ini semuanya hampir, setinggal setuju semua. setuju itu, setuju itu, karena satu kata yang paling pendek, saya taruh paling belakang. Ya. Ini cara lain, untuk sebelum transfer, kita membuat modifikasi, mengkoding, mengkoding, jawaban responden. Berikutnya adalah setuju. Setuju, itu nomor 5. Apa, replace with 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Sudah semua. Oke ya. Ini sudah semua. Coba lagi, saya sekarang, perempuan, perempuan itu 2. laki-laki 1. Nah, sisanya, biasanya yang paling rumit adalah, yang ini ya. Sementara di sini, saya abaikan dulu. Yang paling rumit yang ini, yang scale type. yang jawaban responden. Nah, ini saya akan copy. Ada 224 responden, saya biasa mencari responden minimal 200 SPSS. Kita akan buka. Kita tunggu dulu. lumayan lama. Oke. Sabar-sabar menanti, sambil menunggu. Eh, ternyata saya nggak bisa ngeklik yang lain. Ini, nggak apa-apa. Kita tungguin. Nah, di sini ada data view, di sini ada variable view. Klik data view, di bagian 1, di nomor 1, kolom 1. Lalu, copy, paste ya. Tadi sudah di copy, sekarang paste. Tunggu beberapa saat, sampai mesin ini bekerja, sambil dia, mencoba mencoba, mencoba me-rusting ya. Sudah. Nah, di sini, tadi, kita udah dapet ya, angka-angka ini. Nah, sekarang kita mencoba, ini mulai, V10, varia 10, varia 10, sampai 35 ya. 10 itu di sini. 10 itu di sini. 1, sangat tidak setuju, 2, tidak setuju, 3, sedikit, tidak setuju, 4, sedikit setuju, 5, setuju, 6, sangat setuju. Lalu copy. Tadi sampai 35, 35 itu sampai di sini. Di sini tadi jenis kelamin, 1, apa namanya, laki-laki dulu ya. 2, perempuan. Oke. Saya tulis di sini, sex. Nah, rekan-rekan academia, karena, ini harus ada labelnya, jadi labelnya, saya pergi ke sini, ke variable view, eh, sorry, saya akan lari ke, questionnaire di sini. Pertanyaan pertama itu, tentang PT. PT itu, persip tarif ya. Rata-rata berapa masuknya? Berapa? 15 ribu? 30 ribu? 1, 2, 3, 4, 5. Tarif 5. Jadi saya pergi ke sini, di sini tarif 5, 1, 2, dia menunjukkan persip tarif tadi, terus kemudian, oh ya, tadi begitu kita isi, yang ini, ketika Anda data view, klik, ini sudah, sudah, codingnya sudah tumbuh ya, sudah, itu lihat, ini sudah sesuai dengan coding. Itu, yang terjadi. Kemudian setelah, tarif, kita akan pergi ke, EX itu experience, experience ada tiga saja, 1, i2, i3, oke, lalu kemudian, destination image itu, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian, setelah destination image, persip value, 1, 2, 3, 4, 5, value, ada 5, terus kemudian, novelty seeking, 1, 2, 3, 4, novelty seeking, ada berapa tadi, sorry, oh 4 ya, saya kurangin yang ini, yang terakhir, visit intention ada 3, visit intention, PI 1, PI 2, PI 3, ya, nah, yang ini, saya akan, oh ini, sebentar, 35, oh, oh, oh ada yang, ada ini nih, ada ketidakpasan, ini benar yakin, saya cek dulu, saya cek dulu, disini, jenis kelamin itu, oh, disini ada jenis kelamin, tapi tertutup, jenis kelamin itu di 35, eh, sebentar, sebentar, jenis kelamin itu di sini, nanti kita cek dulu, disini jawabannya apa, iya, jenis kelamin disini, berarti dia, jenis kelamin kan disini, ini perempuan, saya benar-benar mengganggu sebentar, sebentar, pertanyaan saya, kenapa ini, eh, sorry, ini yang terakhir, yang saya, ini, jenis kelamin, 2121, nah, disini sebetulnya, 35 itu jenis kelamin, ya, 35 itu jenis kelamin disini, 35, disini jenis kelamin sebetulnya, ya, itu kenapa jawabannya, sangat tidak setuju, dengan tidak setuju, jadi, saya salah disini, disini sebetulnya, seksnya jenis kelamin disini, ini saya copy, ini paste, ya, oke, eh, ini aja, satu, laki-laki, dua, perempuan, oke, kesalahan, kadang bisa kita, eh, kadang kita melakukan kesalahan, tapi, kesalahan itu bisa kita perbaiki, ini usia, yang kedua, usia, tiga, enam, satu, eh, kita perbaiki ini, satu itu, less, 20, 20, lalu change, yang kedua, eh, 20 to 24, change, and then, kita tambah ketiga, itu 25, sampai 29, add, yang keempat, 30, 34, add, yang kelima, 35, 39, add, ya, 40, sampai, eh, sorry, 6, kita bikin older than 39, alright, nah, kayak gitu, disini age, nah, ini, sisanya, saya, skip dulu, oke, nah, kurang lebih seperti itu, ini saya save dulu, dulu, oke, museum 3D, save, alright, sudah, sudah, nah, sekarang, saya bisa, mulai, membuat, kita akan mengolah data, mengolah data mulai dari mana, oke, mengolah data mulai dari mana, akan mulai dari, sepertar, analyze, frekuensi, bisa mulai dari jenis kelamin, sampai sini, oke, lalu jenis kelamin, ini kira-kira profil responden, profil responden, terus kemudian, tinggal di copy paste nanti, analyze, saya validasi data, per variable dulu, ini tarif, optionnya, dipilih disini, 4, continue, rotation, dari complement, ini 4 dulu, lalu continue, copy, paste, oh, ini udah langsung, maksud saya tadi yang, ini di copy paste, copy, tadi profil ya, profil responden, ini, kemudian di paste, kemudian, saya klik, kemudian yang kedua, tetap ini harus divalidasi, karena kita pengen lihat, nilai kompon loadingnya ya, faktor loadingnya, kemudian yang ketiga, B1, komponen matrix, eh, kok tarif lagi ya, dimension, dimensin, kok tarif lagi, code tarif semua, sorry, sorry, ini copy pastenya, nggak matul, eh, sorry, ini kan D, ini copy destination image, what's going on, nah, baru, setelah destination image, ada value, versi value, setelah versi value, setelah versi value, no value seeking dulu, no value seeking, lalu kemudian yang terakhir, oke, visit, visit intention, visit intention, ya, 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 visit intention, nah, karena tidak semua, karena semua indikator, tidak ada yang rontok, itu menunjukkan so far, data ini bagus ya, berarti semua indikator-indikator ini valid, ini adalah uji validitas yang pertama kali dilakukan, sekarang saya akan melakukan uji reliability, uji reliability nilainya itu harus, ada yang mengatakan harus 9, ada yang mengatakan harus, eh, sorry, 0,9, ada yang mengatakan 0,8, 0,7, bahkan 0,6, sekarang, kita akan pergi ke ini, scale, caranya tadi, ini boleh di klik, 1 sampai 5, oke, kita lihat langsung reliability test nilainya 7,97, bagus, tapi tidak terlampau terang-benderang, tidak terlampau cemerlang, 7,97, ya, terus kemudian, yang kedua, scale lagi, kita nilai, eh ini, experience, nilainya 6,70, 6,70 itu tidak bagus ya, seharusnya di atas 70, maksudnya, maksud saya, ada, ada sumber yang mengatakan bahwa segitu itu jelek, gitu loh, desination image, 865, kemudian versi value, 822, kemudian novel fisik king, 733, 733, terus kemudian visit intension yang terakhir, berapakah, analyze, scale, ini dibuang, ini dibuang, dan yang terakhir, ini, 855, 855, so far, semua di atas 7, kecuali 1, tadi yang turis experience, yang hanya, E, nah, sekarang rekan-rekan academia, ini, saya, pisahkan dulu, dari sini, kita akan, membuat, membuat, apa namanya, confirmatory factor analysis, jadi, sudah di, validasi dengan EVA, kemudian sekarang, akan, kita validasi dengan, CFA, tarif itu ada 5, saya catat dulu, E3, destination itu ada 5, V itu ada 5, N itu ada 4, kemudian V, E, ada 3, alright, kemudian saya akan masuk ke sini, new, saya akan cari dulu, file name, sebelumnya, sekarang musim 3D, ok, saya akan save space dulu, musim 3D, 1, properties analyticsnya, pergi ke output, ini semua di checklist, ok, sudah, nah sekarang langsung, saya menggambar, tentang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, terus kemudian, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, kemudian, 2, 2, 3, alright, apakah mereka, T ini, saya pindah-pindahin, lalu I, experience, lalu destination, lalu V, lalu V, lalu 96, klikin lalu visit intension ini saya ganti nama dulu menjadi versi tarif terus kemudiannya turis experience terus disini adalah destination image disini adalah versi value disini adalah novelty seeking disini adalah visit intension oke ya ini saya akan so rekan-rekan academia saya memiliki empat lima atau empat ini variable saat ini kan saya sedang meneliti yang sedang saya tulis ini adalah museum tiga dimensi nah sebetulnya dengan hanya dengan satu questionnaire itu dengan satu ide ini dengan satu model saya lalu kemudian rubah-rubah destinasinya ada ke desa wisata ada ke kedai kopi ada yang ke mana-mana ya termasuk plantation plantation atau perkebunan sekarang sudah mulai banyak diminati oleh turis lokal maupun turis asing kayak misalkan di Bandung ada strawberry garden kan terus ada lagi kopi ada lagi apa nah ini itu yang saya lakukan ketika saya membuat semacam penelitian payung untuk riset saya ya sudah begini nah sekarang saya akan membuat intercorrelated oke sudah save satu ya sekarang saya karena ini akan saya olah akan membuat konstruk konstruk ini menjadi fit caranya di calculate lihat hasil P nya harus 0,05 tertinggi 53 53 kita hapus 53 itu E12 dan E13 saya hapus D13 ad 12 owitz dalam d14 d15 d14 dan Terima kasih. 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 pun tidak dapat, ya enggak apa-apa, kita kembali ke selera asal, ke model yang pertama kita temukan. Oke? So, rekan-rekan academia, mudah-mudahan video ini membantu Anda. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Oke?